Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Hari ini saya dan Ancang Telang Unjung Pekeruyung mengupdatekan lagi tentang akan berkunjungnya Angkota DPD Provinsi Jambi di Gedung Sekretariat Ancang Telang Unjung Pekeruyung. Oke, kita coba lihat aktivitas dan kelihatan yang akan berlansi. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dan juga potensi alam atau potensi sumber daya alam di sekitar lingkungan Desa Polisangkan. Terima kasih ya. Pertama saya senai, saya terkunjung di sini dalam rangka kunjungan sebagai anggota DPD. Dan ini memang luar biasa. Tinggal nanti bagai kemasannya ke depan. Tadi contoh yang saya sampaikan. Kalau ini dijadikan di hati binatang, semua harus lengkap. Artinya kita harus melihat kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar apa yang diinginkan, terus tergantung. Kita ini ingin menarik wisata yang ada di Krimsi atau nasional. Kalau secara nasional, maka ada beberapa tahap yang harus kita temukan. Nah secara tidak langsung, ini kan sudah dimulai sesuatu yang luar biasa. Ini kan tidak dimiliki oleh dara-dara lain, sungai yang bersih, lingkungan yang ramah. Yang perlu yang mungkin, yang harus kita jaga itu adalah budaya. Jadi ketika orang datang ke sini, dia senang. Nah ini salah satu. Apalagi ini kan semacam lebaga adat. Nah ini ada pusat budaya, adat. Nah ini kenapa orang senang ke Bali? Salah satunya bukan semata-mata itu wisatanya, tapi budayanya. Adatnya dipertahankan sampai hari. Di Bromo itu orang, mobil hartop itu bisa dapat duit per hari 1 juta. Bayangkan 2.000 hartop tiap hari bisa dapat mesakkan 1 juta. Dari mana? Dari wisatanya. Nah budayanya yang dipertahankan. Nah ini luar biasa. Tinggal mungkin perlu pengembangan agak. Kalau target kita luas, maka perlu pengembangan. Apalagi yang di belakang perlu dikembangin. Yang itu menjadi akses yang luar biasa. Cebrang, ditambah dengan agro-wisata, cleaner. Jadi ketika orang liburan ke sini, dia betul-betul terlengkapi semuanya, terpenuhi. Baik secara emisionalnya, kemudian dengan dia termasuk religi dan semua macamnya. Ada satu tertarik kayak tadi, kita dengar dari sini tadi. Itu agro-wisata. Berarti itu kan wisata buah. Mungkin Bapak pernah melihat di daerah lain atau daerah Jawa atau gitarnya itu potensi itu yang Bapak lihat di mana perkembangan di agro-wisata itu? Ya begini, kalau agro-wisata, kan ini daerah yang sangat subur. Ya betul. Tidak ada alasan kita tidak mengembangkan. Karena memang kita targetnya kan untuk wisata. Ya betul. Jadi orang datang ke sini, sekalian bibur, ada buahnya dan segala macamnya. Misalnya ada durian, ada segala macam. Bayangkan orang punya kebun durian bisa menghasilkan 2 juta. Ya. Nah kemudian di samping agro-wisata adalah pengembangan ekonomi masyarakat. Ya betul-betul. Masyarakat juga punya efek dari wisata ini. Jadi, nah kemudian ini yang perlu diatur oleh lembaga adat, pemuda di sini. Saya pikir kalau ini betul-betul diurus dan betul-betul punya perencanaan dari awal sampai akhir, dibangun ulu dan ilirnya, insya Allah luar biasa. Iya, iya. Luar biasa. Ya itulah, saya juga melihat itu juga sama dengan Bapak. Saya kan lama juga diperantauan, di Medan. Saya melihat sumber daya alam di sini ditambah dengan tujuan kita membuat istana ini sebagai tempat kewisata. Memang harus didukung dengan agro-wisata yang membedai seperti durian dan juga tanaman lain. Kulinernya. Kulinernya. Oke Pak, itu masukan dari Bapak dan juga telah melihat potensi berdaya alam di sini bisa menjadi kemicu kami untuk mensupport para petani dan juga generasi muda untuk bergerak di bidang agro-wisata sebagai pendukung di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, inilah proses pertemuan dengan anggota DPD Provinsi Jambi di Gedung Sekretariat, Mentong Telang, Ujung Pegaruyu. Alhamdulillah acara sukses Dan Beliau pun Karena waktunya mepet dan juga banyak Kegiatan-kegiatan lainnya maka Kegiatan Cuman berlangsung Sekitar 2 jam Di istana Tuan-tuan Malikan dan Bengkonyong Dan juga pertemuan di Sekretariat adat Inilah beliau Sedang berangkat Menuju Kebupaten Bangko Kebupaten Merangin Bangko Bersama rekan-rekan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh